Haleluya, Puji Tuhan Hari ini, Kamis, tanggal 19 bulan Mart tahun 2020 Saya sebagai Ketua Umum Majelis Pusat GPDI Didampingi oleh Ketua Majelis Pertimbangan Rohani GPDI Bapak Pendeta Dr. Ahamandai Beserta dengan beberapa rekan majelis pusat Menyampaikan seruan kepada seluruh warga GPDI Yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara Khususnya kepada rekan-rekan hamba Tuhan Hari-hari ini, bangsa kita ikut digoncang Oleh isu virus corona Tercatat lebih dari 100 negara Telah terpapar dengan virus tersebut Pemerintah kita telah mengambil langkah yang cepat dan tepat Untuk menanggulangi menghentikan penularan virus yang sangat berbahaya ini Pertanyaannya adalah Bagaimana sikap kita Warga GPDI Sebagai bagian Dari Warga negara Indonesia Secara keseluruhan Betul kita mempunyai iman Dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Adalah Allah Pencipta seruah sekalian alam Tetapi kepada kita juga Diberikan oleh Tuhan akal dan hikmat Untuk menyikapi keadaan yang sangat krusial hari-hari ini Pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia Telah mengeluarkan seruan Bahkan arahan Dan harus kita respons Seruan dan arahan ini Dimana Kita tidak boleh mengadakan kumpulan-kumpulan yang melibatkan banyak orang Tidak boleh Kita semperangan Harus menjaga kesehatan tubuh kita masing-masing Sedapat mungkin Kita menjauh dari proses penularan Virus Corona ini Di antaranya adalah Kita sebagai warga gereja Khususnya Gereja Pantekos Indonesia Yang ada dan tersebar di seluruh pelosok Nusantara Menyikapi seruan ini Saya ingin mengatakan Mengajurkan untuk Kita Tidak mengadakan kegiatan Ibadah yang bersifat komunal Di tempat kita masing-masing Terutama Untuk hamba-hamba Tuhan Gereja-gereja Jemaah Tuhan Yang berada di daerah yang sudah terkena Dengan Virus Corona ini Sebagai tanggung jawab moral Anak bangsa Anak bangsa Kita respons Himbawan Dan arahan dari pemerintah Khususnya dari Presiden Republik Indonesia Untuk kita Tidak mengadakan Ibadah yang bersifat komunal Pada tanggal 22 Maret Tahun 2020 Sampai keadaan Telah memungkinkan Untuk kita mengadakan Ibadah Sebagaimana biasa Saya yakin Pertolongan Tuhan Akan nyata bagi kita Sekali lagi Dengan iman Kita jalani hidup ini Tetapi dengan Hikmat dan akal yang sehat Kita patuhi Aturan Dan arahan Dari pemerintah Sekian Tuhan Yesus kiranya Memberkati kita sekalian Amen